Gegir satu kampung murtad percaya Yesus, tapi bohong. Oh judulnya begini, tapi buktinya nggak ada gitu ya. Ada ini, ini, ini. Tampilkan bro. Ibn Maryam, Rasul Allah, Allahu Akbar. So, aku naga-saksi, walay lain Diyos na pagasimbawa. Gawas lamang sa Allah. Oh aku naga-saksi, ngasipropita Muhammad, subo, ulipon sa Allah. Oh aku naga-saksi, ngasip Yesus, anaknya Maria. Oh saya kesukur, ulipon sa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan semua umat Islam dimanapun berada, selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction video terbaru di live streaming yang dilakukan di channel Bendita Resulilubis ya, channel Metanoia-Metanoia. Gimana di dalam videonya, Resulilubis membuat judul yang sangat menggembarkan, kekir satu kampung murtad percaya Yesus. Seperti itu memang judul di konten live streaming Bendita Resulilubis. Tetapi apakah ada buktinya? Ternyata tidak ada. Di situ cuma menampilkan sebuah video dari channel Muslim yang prihatin dengan sebuah kampung yang banyak orang di situ murtad karena faktor ekonomi dan karena faktor perkawinan. Nah, poin pertama Bendita Resulilubis membuat video dengan judul yang sangat clickbait ya. Antara judul dengan isi video tidak nyambung. Tidak nyambung dan justru pada poin yang kedua ini, si Bendita Resulilubis menunjukkan bahwasannya memang misionaris itu ada. Ya, mereka menyerbu kampung-kampung, mereka mempengaruhi orang-orang kampung dengan segala tetek benge iming-imingnya berupa indomie, pekerjaan, uang, dan lain sebagainya. Dan juga mempertunjukkan bahwa para misionaris tersebut melancarkan aksinya melalui jalur perkawinan. Pacarisasi, hamilisasi, baptis paksa. Seperti itu memang bukan isapan jempol belaka. Nah, sahabat, mari kita simak tipu-tipu dari Bendita Resulilubis. Sahabat, kalau kita membaca judul daripada konten Bendita Resulilubis, memang sangat bombastis ya. Di situ ditulis, geger, satu kampung murtad percaya Yesus. Tetapi ketahuilah, tidak ada di situ ditunjukkan bahwa satu kampung yang dibaptis atau mereka semua berbondong-bondong meninggalkan agama Islam atau murtad dan lalu masuk Kristen. Tidak ada ditunjukkan oleh Bendita Resulilubis di situ. Entah apa maksud dari Bendita Resulilubis tersebut ya. Sok-sokan dia membuat judul yang sangat bombastis, yang sangat menggegerkan begitu ya. Geger gitu kan judulnya. Nah, itulah dia, Resulilubis ya. Ataukah mungkin dia berharap kepada para donatur-donaturnya gitu ya. Bahwa apa yang dia lakukan selama ini, berupa pelayanan demi pelayanan. Oh, ini hasilnya. Seperti itukah yang ingin ditunjukkan oleh Bendita Resulilubis. Tetapi ketika di dalam agama Islam ya, ketika ada syahadat masal, semisal satu kampung bersyahadat masuk Islam, itu bukan isapan jempol belaka. Memang realita kejadian seperti itu ada di mana-mana. Dan seringkali hal itu terjadi. Allah, Allah, Ilaha, 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 Wa Asyaduh, Anna, Muhammadin, Agduhu, Wa Rasuluhu. Wa Asyaduh, Anna, Isa, Ilma Maryam, Rasul, Allah, Allahu Akbar. Harul, so kita pita sa ikan baru danceormal. Aku nakasaksi, wala ilayin Diyos na pagasimbahua. Wa aslaman sa Allah. Wala ikan salah. Na sepulungan sa Allah. Shi否 atau Prophet Muhammad. Aku nakasaksi. Suko. Lipon. when Ipon 사람들이комohwa. Where aku nakasaksi. Aku nakasaksi. Aku nakasaksi. Ngah Jesus, Anak ni Maria. ya seperti yang baru saja kita saksikan itulah prosesi syahadat massal ya satu kampung bersyahadat itu realita dan kerap kali terjadi dimanapun itu berada baik di Indonesia maupun di luar negeri ya dan yang baru saja kita saksikan tadi adalah prosesi bersyahadatnya masyarakat satu kampung penduduk satu kampung bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nabi Isa alaihi Islam adalah utusan Allah kita doakan untuk semua yang baru saja bersyahadat mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam mereka semua bersyahadat mereka semua masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun la ikroha fitin tidak ada paksaan di dalam agama Islam mereka semua bersyahadat karena telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam mereka mendapatkan hidayah agama Islam inna dina intallahil Islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam dan kita ucapkan selamat tinggal untuk pendeta risulubis ya sudahi kebohongan anda tidak perlu tipu-tipu di dalam rangka anda menggait ataupun ingin menarik simpati para donatur ya tetapi dilakukannya dengan cara yang tidak elok terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!